Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa, empat orang warga meninggal Ketua RT-nya di komplek itu, itu Asyong, Cina Dan komplek itu juga banyak yang warganya itu, etnisnya itu juga Cina Tetapi mengapa Kompas TV itu mengatakan Dan ini insinuatif, tampak menghina dan melecehkan Islam itu Mengatakan membantu tetangga yang kelaparan itu lebih utama daripada berhaji Sayangnya banyak yang tidak peka Artinya apa pemirsa? Yang disalahkan itu Islam Bahkan mengungkit persoalan haji Inilah Kompas TV yang ada di Twitter tampaknya itu Bisa dipahami saya kira Empat orang meninggal yang heboh dan beritanya sampai hari ini masih menjadi perbincangan Karena masih ada sejumlah misteri yang tidak terpecahkan Tidak ada kekerasan Cuma memang ada mobil yang hilang gitu ya Empat orang meninggal Ketua RT-nya itu Asyong namanya Ketua RT-nya, Cina Kompleksnya itu juga dominan, penghuninya itu juga Cina Tapi kenapa Islam disalahkan? Mengungkit persoalan haji lagi Ini apa maksudnya? Mestinya Kalau ada orang meninggal Apalagi sudah tercium bau seperti itu Yang merasakan itu kan tetangga terdekatnya Yang merasakan itu tetangga terdekatnya Lapor segera RT dan seterusnya Ini kan apa gitu ya Saya tidak paham dengan Kompas TV ini Kelihatan mendiskreditkan dan menyudutkan Islamnya itu Tidak main-main gitu Lagi pula pemirsa Kalau yang meninggal itu adalah Cina Kristen misalnya Umumnya Cina itu Kristen Buddha atau Konghuju Masih jarang yang Islam Sekalipun ada sejumlah yang mu'alaf Ya biasanya orang yang punya agama yang sama itu Karena bisa saja malah nanti disalahkan Ya kok banyak ini umat Islam ikut-ikutan Misalnya dikatakan gitu gimana coba Ya kan? Dan karena itulah Sebetulnya sangat disayangkan Bahwa media sebesar ini Tanpa adanya satu upaya recheck gitu ya Siapa sebetulnya warga yang meninggal itu? Sejauh ini kita melihat Ya jangankan kok meninggal Tetangganya baru sakit saja Itu kalau umat Islam Itu sudah berdatangan untuk menengok Tetangganya Apa? Ya Karena itu memang kewajiban Kalau ada tetanggamu yang sakit Maka tengoklah Kalau ada tetanggamu yang meninggal Maka Persiapkan Takziah Sampai mengantarkan ke kubur Itu ada ajarannya di dalam Islam itu Tidak tahu kalau kita dengan agama yang lain Tetapi ini Apa yang dikemukakan dalam Twitter kompas ini Sangat berlebihan Sangat berlebihan Dan perlu ditanggapi Harusnya kompas bercermin Harusnya yang disalahkan itu Kalau memang mau disalahkan ya Kalau enggak sih enggak apa-apa Itu ya tetangga-tetangga depatnya RT-nya Ya Dan seterusnya Ini Untuk memberikan tanggapan ya Bahkan ini kan tweetnya Kemudian di Kutip oleh portal islam.id Itu mencapai ya 12 Mei yang lalu Eh 12 November yang lalu Itu Di retweet itu 793 Artinya banyak sekali yang Meretweet itu Dan Kayaknya banyak yang suka Dengan komentar seperti ini Tanpa mereka tahu Siapa sebetulnya yang Meninggal Dan karena itulah Apa namanya Ada kemudian Dijawab Abang Beca Garis Belok Gitu ya Ini perumahan bagus Yang sebagian besar warganya adalah Saudara-saudara kita Tionghoa Ketua RT-nya Namanya Pak Asyong Ya Kenapa Malah islam yang disalahkan Kenapa persoalan haji di Ungkit-ungkit juga Ya Kenapa yang disalahkan orang islam Min Kompas Adminnya Kompas Loh Ya Kenapa gak nulis ajaran agama lain Atau ajaran moral universal Tentang keutamaan menolong Ya Insinuatif banget Ya Ini Apa yang disampaikan oleh Kompas ini memang Perlu dapat pelajaran Dan beberapa kali saya kira Kompas itu Sengaja Keliatannya untuk Mendiskreditkan islam ini Harusnya Yang begini ini Kompas melakukan revisi Ya Meralat kayak beritanya Oh ternyata Gitu ya Ternyata Yang ada di situ itu adalah Cina Terus cek juga Agama-agama di sekitar Perumahan itu Itu apa Ya kan Mungkin Kristen juga Kalau banyak yang Cina loh ya Dan seterusnya Ya Jangan terus Dengan Mabuk gitu Menyalahkan islam Gak lucu gitu loh Islam itu punya ajaran Saudara Tetangga sakit Tengoklah Ya Bahkan kita ini Kalau dalam ajaran islam ini Kalau sedang Membuat masakan Dan aromanya Masakan itu Tercium oleh tetangga Itu Baiknya itu Kita ngasih tetangga itu Baiknya itu Kita ngasih tetangga itu Ya Misalnya kita masak sate lah ya Sate Kebul-kebul Asapnya itu Dijium oleh tetangga Bagusnya Itu tetangga juga Dapat satenya Bukan hanya aroma Atau asap sate Begitu Ya Kompas ya Jangan Kayak anak-anak lah Ya Dan empat jenazah Yang masih satu keluarga itu Ditemukan meninggal Memang di perumahan Citra Garden Kalideres Jakarta Pada hari Jumat Pemirsa Ya Dan kabarnya meninggal Sudah cukup lama Ya 11 November 2022 Mereka meninggal Dengan kondisi Perut kosong Sejak lama Ya Harus diketahui Bahwa ketua RT7 RW15 Di mana Rumah itu berada Ya Itu adalah Asyong Sebut mereka bukan Yang menyebut Mereka ini bukan Keluarga miskin juga Sebab keluarga mereka Tidak terdafar Dalam daftar keluarga miskin Dan bukan penerima Bansos Ya Itu juga dikemukakan oleh Tempo Oleh media-media ilan Asyong juga Tidak mengetahui Pekerjaan dan aktivitas Sehari-hari korban Menurutnya Korban tertutup Dan jarang Bergaul Tidak tahu Tertutup Soalnya orangnya Ya Itu kata Ketua RT nya Asyong Ya Nah sebelumnya Warga sekitar korban Memang mencium Bau busuk Yang menyengat Yang berasal dari Dalam rumah korban Ketika ditelusuri Yang menjadi tempat Kejadian perkara Itu terkunci Dan akhirnya Memang Saat ini Barang bukti Yang dikantongi polisi Adalah Handphone Buku catatan Dan barang-barang lain Di dalam Rumah tersebut Artinya mungkin Handphone-nya itu Tergeletak Tidak diambil orang juga Ya Dan Kolpolres Metro Jakarta Barat Komisaris Besar Polisi Pasma Royce Menjelaskan bahwa Kematian empat orang Jenasahnya ditemukan Di sebuah rumah Di Kalidres Diperkirakan telah terjadi Sejak tiga minggu lalu Tapi memang Jenasahnya itu Mengering Pemirsa Jadi tidak Aroma baunya itu Mungkin tidak Menyengat Ya Kalau mengering Tidak terlalu Menyengat itu Nah berita Perkembangan berita Yang masih dianggap Sebagai misteri Itu Memang rumahnya terkunci Ya Tapi memang Ya akhirnya Cukup ketahuan Ya Usianya itu Yang meninggal itu adalah RG 71 tahun Yang merupakan suami RM 68 tahun Istri DF 42 tahun Itu anak Dan BG Yang berstatus Sebagai ipar Dan dilansir oleh media Ya Warga yang menemukan Keempat tewas itu Di Citra Garden 1 Extension Blok AC 5 Strip 7 RT 007 RW 15 Kalidres Jakarta Barat Ya Dan di dalam rumah Yang pagar pintunya terkunci Itu Satu keluarga Ditemukan Ya Ada yang mengatakan Bahwa Handoyo Apa Handoko Salah satu dari Iparnya Atau apanya Begitu ya Mengatakan bahwa Suaminya itu Orang kantoran Kalau istrinya Itu adalah Penjual kue Gitu ya Tetapi yang jelas adalah Bahwa dia bukan Keluarga Miskin Kabarnya ada Mobilnya juga Dan mobilnya mungkin Pergi atau kemana Kita tidak tahu persisnya Kayak apa Gitu Ini pemirsa yang Pesan intinya adalah Kita Tidak enak Gitu Kenapa Kompas Menyajikan berita-berita Kayak begitu Gitu ya Membuat tweet Dan pada akhirnya Itu digoreng oleh Para baser Untuk Mendiskreditkan Umat Islam itu Ya Lain kali Kompas Jangan Begitulah Ya Malu kita Karena Hari gini Sebuah berita itu Sangat mudah Untuk direcek Ya Diverifikasi Kebenarannya Kalau berita Sering banyak Bohongnya Itu nanti Akan Tidak dihargai oleh Orang Kalau banyak Bohongnya itu Dan kenyataannya Ya mestinya Yang harus bertanggung jawab Kan tetangga sekitar Dan tetangga sekitar itu apa Keluarga Tionghoa Rata-rata Dan itu juga Komplek perumahan Tionghoa Ketua RT-nya Tionghoa Kenapa Islam disalahkan Kenapa Mengungkit masalah haji Membandingkan Pentingnya Apa namanya Membantu tetangga Yang kelaparan lebih utama Daripada berhaji Ini kan Ya bisa dikasakan Kompas ini kurang ajar lah Ya Menyatakan Apa tahu Kompas itu Cara-cara Beribadah Islam Ya Dan memang Seharusnya Orang yang satu agama Itulah yang mengurus Karena Kematian Dan bagaimana Tata cara Menguburkannya Mayat Itu Ada agamanya Sendiri-sendiri Kalau orang Kristen Mungkin dikremasi Ya kan Orang Hindu Mungkin juga dikremasi Atau mungkin Kalau Kristen Ada juga yang dikubur Gitu kan Kalau Islam Semuanya dikavani Dan dikubur Ya Dan seperti yang Saya sampaikan tadi Ya Islam Membantu Tetangga itu Bagus Apalagi kelaparan Dan saya kira Untuk Indonesia Ukurannya Saat ini itu Rumat Islam Lebih guyop lah Bisa dibandingkan Begitu Saling bertegur Sapa Misalnya dalam Acara yasinan Ya kan Bahkan Kalau tahlilan Di kampung-kampung Bisa ratusan orang Itu datang Ya Tahlilan Apalagi di Keluarga-keluarga Nahdiin Itu ratusan Jadi Ngerti Tetangga Satu dan lainnya Itu Ini Kompas Jangan Sok Gaya Kayak Begini Bila itu Fikwal Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh